Gapalah kehidupan yang cernih di hari-hari Ramadan dan malam-malamnya Karena Ramadan itu bukan hanya tentang malam hari Untukmu yang sering menghidupkan malam hari Tapi seringkali menghabiskan tidur di siang harinya Ramadan juga pun hanya hari-hari siang saja Tapi ada malamnya Jadi Ramadan itu perlu dihidupkan malamnya, siangnya, sorenya, paginya Lantas bagaimana bertentangan sekali dengan sifat manusia yang lemah Yang bisa tidur, ngantuk juga Ya gak apa-apa istirahat Tapi jangan terlalu banyak tidur secukupnya Perbanyaklah ibadah Meskipun ini adalah hak individual Tapi alangkah baiknya Kita sering menasehati Bahwa Ramadan ini sangat Tidak boleh disiasiakan Supaya kita tidak menjadi orang merugi Bila di bulan semulia ini saja Seorang hamba tidak mendapat kecernihan hubungan bersama Tuhannya Maka kapan lagi dia akan mencarinya Padahal di bulan ini Anugerah begitu banyaknya dilimpahkan kepada manusia Kapan lagi dia akan merasakan kenikmatan berdekatan dengan semenciptanya Sesungguhnya orang sudah merasakan hal itu Maka dia akan merasakan betapa rendahnya keleshatan-keleshatan duniawi Seorang yang sudah merasakan nikmat dengan Tuhannya Dunia bukan lagi apa-apa Ia tidak tergoda lagi dengan makanan enak Makanan mahal Ia tidak tergoda lagi Ia tidak tergoda lagi dengan minuman Ia tidak tergoda lagi dengan harta Kecantikan Tahta, derajat, ataupun apa Karena ia sudah memandang satu Siapa Tuhannya yang mahasempurna Tidak ada yang lebih sempurna daripadanya Itulah kata Al-Habib Umar bin Hafid Ya kapan lagi Iya kapan lagi Maka manfaatkanlah Ramadan sebaik-baiknya Karena sebentar lagi Ramadan akan pergi meninggalkan kita Dan tahun depan belum tentu ada jaminan Kita akan mendapati Kita akan menemui Ramadan kembali Maka dari itu ayo Manfaatkan Ramadan Untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Saring menasehati Saring berbicara baik Kepada sesama Supaya kita sama-sama baik Di hadapan Allah Dan di hadapan juga manusia Ramadan penuh anugerah Ramadan penuh kelebihan Keindahan Maka manfaatkan sebaik-baiknya